Bahwa One Way itu akan kita berlakukan pada saatnya tanggal 30, 31, tanggal 1, dan tanggal 2. Demikian juga nanti pada saat baliknya, One Way akan kita berlakukan mulai titip pangkal itu kilometer 263 berpisah barat. Apa resep Kemenhub, Pak, agar mudik tahun ini minim terjadi kemacetan panjang? Yang pertama kita akan coba dimanage dengan baik adalah bagaimana minat masyarakat sesuai dengan hasil survei yang ada. 40% para pemudik itu akan menggunakan tol teranjawa. Sehingga dengan demikian, kita manage betul-betul, pretos kita pertama adalah menyakut masalah jalan tol ini sendiri. Akhirnya kita dapatkan beberapa formula untuk bagaimana kita menangani jalan tol ini, sebagaimana kita bersama, tadi pagi sudah dilakukan dan ada percepatan sekitar setengah jam, yaitu jam 8.30, menyakut masalah One Way. Kemudian kontraflow juga diberlakukan sebelum One Way itu kita lakukan di kilometer 70 di CKM utama. Maaf Pak Budi, apakah kontraflow kemudian One Way ini akan diberlakukan secara situasional atau terus-menerus di kilometer yang Anda sebutkan tadi, Pak? Kalau untuk One Way, sesuai dengan yang kita diskusikan bersama dengan Pak Kakor Rantaspori, hari ini akan dimulai tadi jam 9 sampai dengan jam 9 malam. Kemudian berikutnya kita akan berlakukan seperti biasa, dan besok kita akan berlakukan kembali. Jadi artinya memang sesuai dengan kondisi yang ada, sifatnya sangat situasional. Namun demikian, manakala perkembangan nanti malam berbeda dengan prediksi kita, mungkin One Way akan kita perpanjang. Kemudian kalau kontraflow, tadi pagi itu ternyata, kalau kami lihat, untuk arus mudik yang pertama kali, kalau tadi kan prediksi dari litbangnya Kementerian Perhubungan, tanggal 31. Ternyata hari ini sudah cukup banyak sekali masyarakat yang mudik, dan itu juga kelihatan juga di penyeberangan Merak dengan Pak Kauni. Di sana juga ada peningkatan, baik penumpang ada peningkatan, sepeda motor juga peningkatan, kendaraan pribadi juga ada peningkatan. Tadi malam terjadi kemacetan yang panjang di ruas tol Jakarta Cikampek hingga 37 km. Apa sebenarnya yang terjadi, Pak? Terima kasih telah menonton!